Selamat siang sedulur Oke di bulan suci Ramadan ini ya Kemarin hari Senin kita udah mulai beraktifitas Dan di hari selesai ini kita juga mulai beraktifitas Oke pada video kali ini kita akan melakukan pengiriman ke Ini yang bisa didekatkan ini QHA Audio ya Ini Dusun 1, Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan Ini nomor teleponnya ya Nomor telepon beliau Terima kasih Bapak dari QHA Audio Salam dari kami dari Pro Audio Ini nomor saya Bisa langsung hubungi ke saya ya Oke pada video kali ini Pesanan Bapak QHA Audio itu ada 2 unit speaker ini Ada 2 unit speaker dengan tipe 15HF 190 Ya ini 2 unit speaker Ini 15 in Terlebih dahulu akan saya jelaskan Dari speaker ini Wattnya 600 Watt Ini ya Bisa didekatkan juga bisa ya Ini 600 Watt BGMnya Dan 300 Watt Nice-nya Ya untuk voice coilnya 3,0 in Atau 3 in ya Untuk frekuensi ranknya itu 45 HZ sampai 3,5 kHz Ini data setnya dulu Nah ini lebih gede Lebih jelas Ya Ini ya Jadi frekuensi yang menunjukkan D45 Sampai 3,5 Itu menunjukkan Lebih ke low mid Hacknya ada sih ya Tipis ya 3,5 Oke tulur Terus Yang satunya ini ada Equalizer Dengan tipe SR 430 Wah ini Ini harganya Tidak terlalu mahal Ya Tidak sampai 600 Hanya 550 ribu saja tulur Equalizer DOD ini ya Ini kita udah Lumayan banyak Mengeluarkan dari produk DOD ini Untuk nanti yang mau pesen Bisa langsung hubungi Kontakt person yang ada Di bawah ya Oke kita mau coba Equalizer nya dulu Udah kita koneksikan Dengan Speaker Speaker ya Speaker 10in Beserta twitter Di sana Ini kita mau tes Sebelum kita kirim Ke Banyuasin ya Nanti speakernya juga Ini 2 unit juga Sama-sama kita tes Ya tulur ya Oke ya Oke kita coba Dulu Dari setiap Frekuensi ya Oke 10 kilo 16 kilo Oke saya flatkan kembali 2,5 250 Oke saya flatkan kembali 250 250 Lebih kerasa ya tulur ya Oke kita cek low mid nya Oke kita cek low mid nya ya There you are � terus untuk tombol in out nya ini sama sebenarnya seperti rank pada dasarnya sebuah equalizer dolor dolor dan lokanya ini adalah untuk mengurangi daripada lo ya di cut dipotong ini ya nah in out nya ini sama seperti kita menggunakan bypass ya tanpa menggunakan equalizer ya ini menggunakan equalizer oke kita mau coba yang satunya dulu untuk colokan yang belakang ini diberikan alternatif bisa akai bisa kanon ya tulur nih ini dia akai atau cek toa ini xlr output xlr input toa input ya jadi diberikan dua alternatif kita mau coba yang satunya ini dulu ya oke sebentar kita cek dulu nah ini kita lepas lokat in out nya lokat nya kita juga lepas kita tes dari suara hack nya tulur kita plus 6 oke aman oke aman bebas nyala lokat juga nyala ya selamat menikmati oke oke ini sudah teruji aman semuanya aman semuanya tulur oke ini untuk equalizer nya sudah kita pastikan aman ya jadi yang selanjutnya kita pastikan untuk dua unit speaker ini speaker 15 ini kita mau cek ya oke sebentar saya install dulu untuk kabelnya oke tulur ini sudah saya install dan saya masih sama menggunakan equalizer saya mau coba gunakan sesuai panduan yang ada di prosedur eh terkait dengan kemampuan frekuensi speaker l15 hf 190 speaker ini ya tapi memang kita belum bisa menggunakan box ya karena yang kita custom belum jadi sementara 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 seperti ini dulu kita mau coba menyesuaikan frekuensi yang ada dengan secara manual menggunakan equalizer tulur ini kita mau coba tes ya oke kita coba tes dulu oke ini masih flat ini kita bypass oke panduannya 45 disini ya perkiraan ya 45 kita naikkan oke kita naik ya sampai 3,5 berarti nggak sampai disini ya disini nah oke nah ini ini kita sesuaikan dengan data frekuensi pada data frekuensi pada buku ya seperti ini ya dulur ini naiknya kisaran plus 6 ya plus 6 6 db terus untuk ininya agak naik ya karena memang lednya saja tidak di 0 db kita lednya di 0 db ini ini karakternya kalau menyesuaikan panduan oke oke nah jadi lebih enak dipahami dulu dengan panduan yang ada terus baru di aplikasikan ke speaker gunanya apa agar speaker lebih awet dan tidak mudah rusak oke ini kita mau coba yang satunya juga setelah itu kita siap-siap ke pengirim pengirimannya melalui indah kargo ini dulu oke kita tes satunya lagi oke saya install dulu oke dulur ini sudah kita install juga ini yang tadi satunya Yang kedua Frekuensi kita samakan Dengan yang tadi Karena ini memang satu macam Oke kita coba 0 dB Lagunya ini tidak 0 dB Oke udah lumayan Tidak terlalu mahal Oke selamat siang Sampai jumpa Dulur Bertemu di lain waktu dan pertemuan Bila Dulur ada yang berminat Silahkan saja hubungi kontak person di bawah Atau hubungi admin Silahkan chat dan tanyakan harganya Oke terima kasih Dulur Salam dari kami Dari Pro Audio Metro Lampung Salam profesional Sound System Indonesia